Hai, saya Duino Rol dari Tofidev. Selamat datang di Tofipodcast kali ini. Dalam episode kali ini, kita akan mewawancarai Johansson, COO dari GoGoBli Indonesia, yang merupakan situs kesehatan dan kecantikan nomor satu di Indonesia. Pastikan Anda menyaksikan podcast ini hingga akhir, karena Anda akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan satu buah buku startup media yang mungkin akan bermanfaat di dunia digital marketing Anda. Acara ini didukung oleh GoGoBli Indonesia dan juga Tofidev. Hai, kembali lagi dengan Ryan dari Tofidev. Dan saat ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, Mr. Joe Hansson dari GoGoBli Indonesia, situs kesehatan dan kecantikan nomor satu di Indonesia. Mereka memiliki produk terlengkap untuk bidang suplemen, jamu, herbal, dan juga untuk produk-produk kecantikan. Halo, Mr. Joe. Halo, halo, Ryan. Eh, gimana? Apa kabar? Eh, baik-baik. Lo gimana? Really good. Thank you, thank you. So, boleh ceritain sedikit mengenai Joe. Background-nya apa sih, Joe? Oh, saya. Saya background-nya sebenarnya public relations. Sebelumnya saya kalau major secara kuliah lah public relations, cuman memang dari sekitar 4 tahun sampai 5 tahun yang lalu, bergluet di online, khususnya di e-commerce. Dulu bareng-bareng di e-voucher.co.id, lalu selepas dari itu kita di sendandpay.com yang sekarang kita ubah nama jadi GoGoBli. Kayak begitu. Dari public relations, kenapa bisa masuk ke dunia digital? Ya, karena saya pikir memang ini adalah masa depan dunia online. Ke depan semua akan beralih ke, bukan online aja sih, lebih ke teknologi lah, teknologinya. Jadi, ini dunia yang baru kita pikir dan opportunity-nya masih besar sekali di sini. Jadi, kita lihat peluang yang besar dan saya sendiri pun juga suka. Teknologi saya suka sekali kayak gitu. Jadi, kita akhirnya masuk kemari. Dan lagian saya pikir kalau mau masuk ke bidang-bidang yang lain, kayaknya rada ketinggalan dengan yang sudah ada existing. Maksud saya, misalnya kita pengen contohnya jadi developer. Wah, itu kita udah butuh modal yang gede, butuh koneksi yang lebih luas. Agak sulit kalau kita mau jadi yang terbaik lah untuk di bidang sana gitu. Tapi kalau teknologi sebesar apapun kita, ya teknologi sendiri kan selalu berkembang, 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 dan berkembang kayak gitu. Jadi, kans kita untuk jadi yang terbaik di bidang ini itu masih sangat besar. Ya, jadi makanya saya fokusin ke online. Oke. Sebelumnya, pertama kali tadi bilang bahwa mulai di dunia digital di e-voucher. Ya, betul. Boleh ceritain gimana pertama kali masuk ke e-voucher itu? Apakah langsung ada ide terus bikin atau gimana? Oh enggak, ini bukan ide saya, ini ide Dhani, Dhani Baskara, founder-nya. Jadi, dulu kita masih belum tahu banget tentang, saya lah, saya masih belum tahu banget tentang e-commerce dan dunia online. Jadi, yang kita tahu, waktu itu kita diluar kan lagi nge-mock. Untuk Groupon, lalu untuk Living Social, kayak gitu. Jadi, ya sudah, kita coba-coba bikin di Indonesia lah. Kita trial lah, kita trial untuk bikin. Dan hasilnya, waktu itu cukup oke. Cukup oke, dari segi transaksi, dari segi traffic, semua kita oke. Ada satu investor mulai kontak, dan disitu saya baru mulai belajar dunia online. Terus investasi, dan lain-lain kayak begitu. Betul-betul baru belajar di sana lah. Makanya, dari sana saya makin interest, makin tertarik. untuk development online, kayak gitu. Oke, berarti setelah dari e-voucher, setelah itu apa? Setelah dari e-voucher, saya ke, bikin, apa, ada jadi, ada satu founder lagi yang minta, yang mereka untuk bikin S&P, jadi situs kesehatan dan kecantikan di sini. Dan, ya sudah, selama S&P saya agak tertarik nih. Karena, kalau saya lihat daily deals kan, bisnisnya ini rada, menurut saya sih rada musim-musiman gitu. Jadi, waktu trennya daily deals, semua ikut daily deals. Tapi, at one time, trennya menurun juga gitu. Jadi, orang udah nggak terlalu excited lah dengan daily deals, dengan discount gitu. Karena kan actually, kita menawarkan discount ke mereka. Belum tentu, mereka butuh gitu loh. Jadi, mereka hanya menawarkan discount. Nah, ketika saya masuk ke S&P yang baru, foundernya ingin fokus di health and beauty. Kayak kita lihat, health and beauty ini menarik sekali. Karena, kita cukup create satu kayak wadah, satu, apa ya kita bilang ya, suatu, ya web yang bagus lah, atau store yang bagus banget. Nah, trennya itu tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena trennya itu ada pada produknya sendiri. Jadi, produknya itu akan bawa tren, silih berganti lah. Kita tahu lah, tren-tren kecantikan kemarin kayak kolagen, terus ada lagi KBB cream, CC cream. Kalau kesehatan, kita sering dengar dulu omega 3, semua orang tua kasih anaknya omega 3. Lalu, ada chondroitin, ada apa. Ya, tren itu selalu silih berganti lah. Jadi, saya pikir menarik untuk saya coba di sektor ini. Meskipun, ternyata challenge-nya besar sekali sih. besar sekali, karena dalam 4 tahun ini, terus terang kami lakukan banyak riset. Kami riset gimana caranya supaya health and beauty ini bisa menarik dari sisi konsumen, dan juga menarik dari sisi sales. Kayak gitu. Jadi, 4 tahun ini kami betul-betul riset sekali. Kayak gitu. Oke. Ken, setelah itu ke Send and Pay. Lalu Send and Pay sekarang ke GoGobli. Boleh ceritain sedikit mengenai apa itu GoGobli. Ya, GoGobli sebenarnya penyempurnaan dari Send and Pay. Tetap sama founder-nya, cuman memang kita sudah invested, kita sudah dapet investor gitu. Masih undisclosure, nanti saya belum bisa kasih tahu yang investasi siapa. Tapi kita sudah dapet investment. Dan di sini penyempurnaan sistem dari GoGobli sendiri, dari Send and Pay sendiri. Jadi, 4 tahun riset yang kami lakukan. Kami compact, kami compile gimana cara bikin sistem bisnis yang betul-betul bisa baik. Ya sudah, lalu dari sini kita ganti nama rebranding, GoGobli, semua segala macem. Nah, kita siap attack lagi nih, konsumen dengan konsep yang baru lah dari GoGobli. Berarti ini GoGobli udah produk yang lebih advance dari Send and Pay? Berarti bisnisnya lebih advance? Ya. Untuk bisnis sistem juga jauh-jauh lebih advance. Karena kalau masih sama-sama kayak dulu, agak sulit lah. Kalau gitu, apa sih konsep utama yang dibawa sama GoGobli? Kalau saya tahu kemarin Send and Pay adalah e-commerce, masih dalam bentuk model e-commerce di Indonesia. Sempat juga masuk ke brick juga. Maksudnya brick adalah ke bisnis offline, online dan offline. Nah, GoGobli konsep apa yang membuat GoGobli berbeda daripada Send and Pay? Kita memang salah satu ada penyempurnaan di bagian online dan offline-nya, supaya jauh lebih smooth bisnis-bisnis terjadi. Yang kedua, dalam kategori produk kita kembangkan lagi, karena nggak cuma suplemen, vitamin, dan kecantikan aja. Karena kita lihat pasar juga cukup bagus untuk jamu. Jamu itu bagus sekali, dan juga untuk Chinese Herb atau Herbal Zina. Nah, dua produk ini menurut kami juga ada USB masing-masing, dan mereka punya, terutama untuk sekarang ini orang juga banyak yang suka pengobatan herbal, atau suplemen-suplemen herbal. Nah, jadi kami kasih mereka lebih banyak option lagi. Dan yang paling menarik adalah, kita pengen supaya pengusaha-pengusaha jamu ini juga, mereka bisa lebih meluaskan mereka punya pemasaran. Kenapa? Karena jamu-jamu, kita bisa lihat, jamu itu banyak sekali di Indonesia, tapi paling yang top beberapa lah yang kita tahu. Yang orang-orang pasti tahu pasti, kayak Borohudur, kayak Sido Muncul, kayak gini. Nah, seantara kemana yang lain? Banyak ada jamu-jago, ada jamu air mancur, terus ada nyonya menir, itu kan ibu jamu, itu banyak-banyak sekali. Dan kadang-kadang mereka hanya kuat di daerah masing-masing, di Jawa-Jawa-Jawa, mereka besar. Tapi keluar dari pulau itu, itu yang kita pengen bantu dengan teknologi ini, kita bisa promosikan mereka juga, kita memperluas marketing mereka melalui online. Dan kita harap, ya, online, ini teknologi ini benar-benar bisa bermanfaat juga buat mereka. Karena jamu kan memang, saya percaya itu kita punya national heritage lah, yang kita mesti sebarkan. Jadi, itu kurang lebih yang jadi misinya GoGoBli juga sih. Kalau gitu, apa kegiatan saya hari dari Joe di GoGoBli? Apakah fokus di bidang pemasarannya atau operasionalnya? Di sini saya chief operating officer, memang ada beberapa departemen yang saya kelola. Di sini saya juga hubungan langsung dengan teknologi, departemen teknologi. Terus, lalu digital marketing, itu juga. Lalu di kita juga ada untuk, apa namanya, offline part, itu kita juga ada di sini. Lalu, operasional pasti, operasional itu juga ada, ada kreatif. Lima bidang itulah, yang kurang lebih sehari-hari mesti kita optimasi terus. Terutama, susahnya digital kan, nggak bisa nanya langsung ke konsumen. Kita mesti baca data, analisa, baca analisa. Itu juga kita lakukan sih. Dari kegiatan sehari-hari itu, apa yang paling challenging? Yang paling menantang untuk dikerjakan? Menganalisa perilaku konsumen, itu seru. Jadi seru dan, itu challenging sih. Karena, yang kayak saya bilang, kita nggak, ini one way communication kan. Jadi, gimana kita interpretasi data menjadi sebuah habit. Atau menjadi, kita tahu lah orang ini, apa namanya, behaviornya seperti apa. Seperti apa, lalu, apa features yang kita mesti mungkin tambahin. Atau mungkin, desainnya apa yang mesti diubah, kayak gitu, UI, UX, kayak gitu. Itu semua kan harus, apa ya, harus jalan, habis itu kita evaluasi. Jalan evaluasi. Analisa itu menurut saya menarik, karena, ya gimana kita bisa baca data menjadi sebuah, apa, analisa behavior. Itu yang seru lah, menurut saya. Berarti, bisa dibilang bahwa, data analitik, membaca data analitik ini adalah salah satu elemen penting yang digunakan oleh GoGoBli untuk maju, untuk melakukan perubahan di GoGoBli gitu ya? Oh ya, harus, harus. Karena, semua harus based on data sih. Jadi, lebih objektif kan. Dan juga, ya itu kenapa, sekarang trendnya kan orang mau data analis, data analis seperti itu. Jadi, ya, karena memang menarik untuk digital sih, menurut saya itu penting sekali. Kalau boleh di-share, mohon maaf dengan telepon yang berbunyi. Data apa yang, kalau boleh di-share, data apa yang menurut Joe paling penting untuk dibaca oleh setiap pemilik bisnis atau setiap marketer yang, lihat video ini? Banyak, kalau untuk analisa. Tapi kan, fokus kita kan sebenarnya bagaimana mengubah semua traffic itu kan jadi sales, convert ke sales. Biasanya, yang kita lihat adalah, dari setiap campaign itu, berapa banyak sales yang terjadi. Lalu, dari situ kita bisa lihat alur, alur dari masing-masing, apa namanya, alur dari masing-masing visitor itu, alurnya kemana-kemana. Dan, kita mesti cari di mana bottleneck-nya. Kayak gitu. Jadi, ada yang bikin orang nggak sampai, nggak mau belanja, sampai nggak mau transfer. Jadi, apa, bottleneck-nya di mana, itu kita mesti cari dulu. Dan, bottleneck itu, macam-macam penyebabnya. Bisa dari sisi teknis, bisa dari desain, kalau nggak user-friendly, bisa dari features, features kita mungkin nggak bagus, atau dari brand-nya sendiri, brand-nya belum trusted. Jadi, ada banyak hal yang kita analisa. Kalau di kita, ya sudah, kita analisa beberapa hal, ya kita action aja, masing-masing apa, kita kerjakan aja tembak aja dulu semua yang mana. Nanti, review lagi hasilnya, review lagi hasilnya. Jadi, buat saya, ya paling efektif objektif kita apa, mau convert ke sales, kalau kayak kita kayak gitu. Atau ada juga yang mau convert misalnya ke email atau ke apa. Ya sudah, ada di setiap campaign diukur, berapa banyak yang bisa kita capai, lalu kedua kita cek bottleneck-nya di mana. Objektifnya di mana, kayak gitu. Jadi, ya ini mesti kerjasama antara tim digital marketing dan tim teknis itu mesti barengan. Kayak gitu. Jadi, ya itu sih. Seja saya, kalau nggak ada analisa yang langsung bisa, biasanya gitu, langsung sempurna. Ini gue tahu nih, karena gini-gini-gini belum tentu juga gitu. Jadi, coba aja. Jadi, kalau saya pernah dengar yang orang bilang namanya, biasa dulu orang ready aim fire, sekarang fire aim, fire aim. Pokoknya, tembak dulu, lihat yang mana yang berhasil gitu ya. Ya, tembak dulu aja. Itu paling cepat, karena kita keep moving kan. Better do something rather than do nothing. Mungkin seperti itu. Setuju, setuju. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomong di GoGobli masuk ke e-commerce. Menurut Joe sendiri, e-commerce di Indonesia gimana sih? Apakah kita masih di level yang blue ocean, atau udah masuk ke red ocean, atau gimana pandangannya dari Joe? Kalau saya bilang, memang ruang untuk grow-nya masih tinggi. Karena kan memang konversi, terakhir saya baca dari Menkom Info, kita punya transaksi online dibanding offline itu masih di bawah 1%. Jadi, dari situ kita lihat bahwa ada dua hal. Satu, kita masih muda banget untuk di transaksi online-nya. Dan kedua, berarti pasar untuk di online-nya masih sangat besar sekali. Cuma memang, untuk kita kalau memang betul-betul mau main ke e-commerce, itu kita masih hati-hati sekali untuk kan strategi. Kenapa? Karena bayangin aja, kalau penjualan sales-nya masih di bawah 1%, artinya kan kita banyak sekali aktivitas marketing modal yang kita harus siapin untuk bakar duit. Karena nggak bisa kayak dagang biasa, atau bisa duitnya muter, dan ada untung diputer, dan ada untung diputer. Karena masih 1% menurut kecil. Ditambah e-commerce yang gede-gede itu banyak banget sekarang masuk. Karena ya mereka juga lihat itu, room to grow-nya masih gede banget kan. Jadi makanya, kalau memang betul-betul mau nyemplung kemari, karena menurut saya e-commerce Indonesia pasarnya menarik, pasarnya menarik sekali. Yang kedua, kalau mau masuk kemari, ya siapkan bisnis yang strategi bisnis. Gimana caranya, kita bisa, at least bisa jadi juara lah di kita punya bidang, di kita punya kategori. Oke. Apa cara yang digunakan oleh GoGoBli untuk menarik customer? Yang paling, cara nomor 1. Oke. Kita kemarin campaign yang berhasil itu dengan voucher. Kita coba track mereka dengan voucher. Itu cukup efektif. Karena dengan voucher ini ada 2 hal. Satu, kita pun juga bisa, satu kita dapat konversi. Yang kedua, kita juga bisa lihat traffic-nya datang dari mana. Kayak gitu jadi. Saat ini, makanya kalau kita lihat juga banyak orang pakai, bukan lah banyak, banyak e-commerce juga pakai voucher lah. Untuk yang subscribe email, untuk yang ini, untuk yang ini. Karena untuk 2 hal itu, mereka mau, satu bisa dapat konversi. Yang kedua, kita mau tahu ini source-nya dari mana. Bayangan dari Joe, gimana masa depan dari e-commerce di Indonesia? Seperti apa? Mungkin saya tidak limit hanya di e-commerce sih. Mungkin lebih kayak ke teknologi online sendiri lah. Feature-nya semua akan mengarah ke sana sih, to be honest. Yang kita sudah lihat sendiri, nomor satu yang kemarin kan yang Uber berantem dengan taksi konvensional dan lain-lain kayak gitu ya. Itu perubahan lah. Karena dengan teknologi jadi jauh lebih efisien. Lalu kedua, ya Gojek kita sudah tahu, ada Gojek, ada Gojek online, Gojek pangkalan, kayak begitu. Itu juga merubah. Lalu kita juga sudah lihat, di Setara ya. Di Setara tutup kan, karena... Menurut saya di Setara itu punya akses ke major label besar di Indonesia sangat luas. Karena kan biasanya setiap distributor musik pasti ada di Setara kalau di Indonesia. Tapi ya satu dan lainnya teknologi lah. Belum lagi yang selalu kita lihat ya jual-beli tiket itu yang paling pertama. Saya lihat betul-betul dari offline, comfort, ke online. Sekarang kan kita lagi, kalau beli tiket harus ke Harmony, nunggu, dan lain-lain itu malah aneh gitu. Sekarang bahkan mama saya pun, kalau mau beli tiket ya paling pasti suruh saya ya untuk kita belanja online kayak gitu. Jadi saya lihat, mungkin lebih ke arah tren bisnis ini akan mengalami satu revolusi lagi di bidang teknologinya. Mungkin bisnisnya sama kayak yang sekarang ada, tapi cara untuk approach customer-nya yang berbeda. Kayak gitu. Jadi ke depan, kalau kita bergerak di bidang teknologi, mau itu e-commerce, mau itu teknologi yang lain, saya pikir very bright future sih. Dan untuk existing company, menurut saya, mereka sudah harus membuka diri. Udah, bagaimana caranya nih untuk mengadaptasi lah, mengadaptasi kemauan pasar sekarang kayak gimana, kayak gimana. Setuju. Apa saran yang bisa diberikan oleh Joe untuk mereka yang baru mau masuk ke dunia digital atau mereka yang lagi berpikir mau bikin e-commerce? Apa saran nomor satu yang menurut Joe, coba kalau saran ini saya lakukan dulu, pada saat awal, pasti hasilnya akan jauh berbeda. Pasti sekarang udah jadi lebih baik lagi. Oke. Kalau saran untuk kalau dia mau create something bisnis baru, nomor satu, mesti suka dulu sih. Passion lah. Orang bilang passion-passion kayak gitu, dan menurut saya kita mesti suka dulu sih sama yang kita lakukan. Itu benar-benar fundamental, apa ya, fundamental syarat lah yang betul-betul kita harus punya kayak gitu. Jadi obat ikut-ikutan ya? Ikut-ikutan, ya kalau tapi nggak suka gitu? Susahnya gini, karena suka atau nggak suka itu akan diuji pada saat kita alangin, apa, mendapatkan hambatan. Di situ betul-betul suka atau tidak suka kita diuji. Karena kalau kita cuma suka nih, wah, gue gini-gini-gini, oke, let's see how far you can go. Ketika ada challenge yang, kayak kita tiap kali teknologi, kita bisa bilang dia mengubah cara orang untuk bertransaksi, untuk belanja cara orang untuk mendapatkan barang, segala macem, mengubah itu kan nggak gampang. Hambatannya internal dan eksternal. Eksternal kita lihat ekstrim sampai ribut-ribut di luar, itu juga. Yang internal ya mungkin dari sisi manajemen sendiri, kayak gitu. Divisinya, divisi di perusahaan kita, nggak bisa kayak yang general, apa namanya? Divisi general, mungkin ada satu divisi yang di perusahaan konfesional nggak ada, di kita mesti ada, kayak gitu. Jadi, nomor satu, lu mesti suka dulu. Itu aja dulu, lu mesti suka, karena ketika lu alami hambatan, kita akan bilang itu sebagai tantangan, challenge. Yang motivator-motivator sering ngomong tuh, kita sebutnya sebagai challenge, gitu. Ya, itu iya, betul kalau kita memang suka, kita akan crack our head gimana cara kita bisa solve issue itu, kayak gitu. Lalu, kedua, kalau kita sudah suka yang kita, apa, bikin, kita mesti suka dulu yang kita kerjakan. Yang kedua, biasanya saya bilang ke mereka sih ATM sih, amati tiru modifikasi. Itu cara yang paling sederhana untuk kita memulai sesuatu. Memulai ya, bukan mengembangkan. Itu hanya pada tahap sampai memulai. Nah, untuk mengembangkan ya, ketiga, ya lu mesti, ya kayak tadi saya bilang, saya lebih pilih kita tembak aja dulu semua. Tembak-tembak-tembak baru, apa namanya, evaluasi. Tembak-tembak baru, evaluasi. Nah, keempat yang mesti dibikirkan adalah, biasakan bikin dalam step-step, step satu, achievement apa, step dua, step tiga, apa, gitu. Jadi, itu akan bikin kita punya semua activity di company, satu, fokus. Yang kedua, sesuai macam budget. Jangan sampai habis di awal, itu pusing juga sih, gitu. Saya sendiri, kebetulan, kita punya CEO, CFO juga bantu kita banget di budget. Karena-kadang anak muda nih, emosional nih, gitu. Mau apa, sikap, 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 gitu. Pas dilihat me, minta duit, nggak ada, gitu. Sekali yang beberapa, saya kenal, yang founder-founder lah, terlalu nafsu. Jadi, objektif awalnya mau apa dulu, kayak gitu. Jadi, kita spend money untuk achieve, kita punya first step goal. Nah, first step goal udah bisa, next step-nya apa, kayak gitu. Ya, baru lah ikut teaching, ikut, apa namanya, investasi, gitu-gitu. Sorry, mas, saya investor, maksud saya. Nggak boleh, tujuan utamanya punya kantor keren itu nggak boleh, ya? Jangan lah. Kadang, malah yang bisnis di atas kardus, sambil nulis-nulis, pen-nya taruh di sini, gitu. Kembal loh dari e-commerce. Saat ini lah, saat ini, gitu. Oke, oke. Oke. Nah, kalau misalnya ada orang yang lihat video ini, pengen kontak, pengen ngobrol sama Joe, mereka bisa kontak kemana, nih? Nah, itu bisa nanti ke cek web kita, gogobli.com. Di bagian bawah ada social media, ada Facebook, ada Twitter, segala macem. Di situ, di-send aja inbox, bilang HP mau UP-nya, misalnya ke saya, gitu. Joe, Johansson, send you message. Nanti ada kebutuhan apa, kebutuhan apa, nanti saya, kalau ini saya akan reply, sih. Nanti saya reply. Oke, thank you. Dan terakhir, kalau misalnya saya mau interview podcast ini kepada orang lain, kira-kira ada saran nggak, Joe, saranin untuk interview siapa? Harus di bidang teknologi atau di luar teknologi? Teknologi boleh, entrepreneurship boleh, atau marketing boleh? Entrepreneurship saya suka sama Rangga Humara. Dia yang punya ini, pecel lele-lela. Rangga Humara? Oke. Pecel, dia orang Bandung. Apa? Saya sih menarik, karena divisi dia adalah, dia pengen lele itu kan karena orang jijik makan, kan? Dia pengen bikin lele itu seperti KFC, gitu. Jadi, di mana-mana ada, terus dia bikin lelenya lebih cantik, gitu lah apa dia. Jadi, saya suka sih, saya suka dengan Rangga Humara. Oke, berarti nanti saya akan coba cari kontak Rangga, Rangga Humara untuk bisa join di podcast kita berikutnya. Ya, boleh, boleh. Oke, thank you, bro, untuk waktunya, untuk kesempatan bisa ngobrol mengenai, digital marketing, mengenai GoGoBee juga, mudah-mudahan GoGoBee terus bertumbuh, tambah sukses. Amin, amin. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi di podcast kita berikutnya. Oke, ya, bye. Bye. Saya yakin Anda belajar banyak dari podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar di kolom komentar di bawah, karena Anda akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan satu buah buku startup media yang berguna untuk bisnis Anda di kemudian hari. Acara ini didukung oleh GoGoBee Indonesia dan juga Tovide. Untuk episode berikutnya, kita akan mewawancarai Weli Mulya, yaitu seorang CEO dan juga founder dari Saksa Indonesia. Sampai jumpa di Tovi Podcast berikutnya. Keep learning, keep growing.